Gaya yang selangit bak punya banyak harta, Raul Lemos disebut sosok ini ngutang sampai gadaikan rumah mewah. Kesalah satu bank demi ini. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Raul Lemos dengan Chris Dayanti selama ini memang dikenal memiliki kisah percintaan yang cukup panjang. Awal pertama kali menjalinkasi, Isumi Ringser sebut pun sempat menghinggapi keduanya. Ya, Raul Lemos dulu disebut-sebut menjadi orang ketiga antara Chris Dayanti dengan Anang Hermansyah. Gara-gara hal itu pula, KD Sapanakrab Chris Dayanti disebut tega meninggalkan Anang demi mengejar cintanya. Namun, usai berhasil menikah dengan KD, Raul Lemos tiba-tiba saja mengunggak ungkapan pribadi bernada sinis. Melalui Instagram Stories, Raul tiba-tiba menulis tentang tukang selingkuh. Unggahan itu mengarah pada masa lalunya dengan Chris Dayanti yang memang mengawali hubungan lewat perselingkuhan. Diketahui Anang Hermansyah dan mantan istri Raul menjadi korban dari perselingkuhan mereka. Sejah Sagran yang saat itu menjadi istri Raul sempat terpukul karena suaminya direbut Chris Dayanti. Beberapa kali Sejah muncul di depan awak media menceritakan perselingkuhan Raul dengan Chris Dayanti. Tetapi langkahnya tersebut justru tak memadamkan apias marah di antara Chris Dayanti dan Raul. Hingga akhirnya wanita yang akrab di Sapa Atta itu memilih bercerai dan membiarkan Raul hidup bersama Chris Dayanti. Secara resmi menjadi seorang duda, Raul lekas menikahi Chris Dayanti. Pada tahun 2011 silam, melansir dari Nova, Chris Dayanti dan Raul menggelar dua kali pesta resepsi di Jakarta dan juga di Liti, Timor Leste. Namun di tengah-tengah kabar bahagia itu terselip cerita miris, kabarnya Raul yang merupakan pengusaha kaya sampai berhutang demi membiayai pernikahannya bersama dengan Sang Diva. Hal ini diutarakan seorang laki-laki bernama Syed Abdullah yang mengaku sebagai keluarga dari mantan istri Raul. Raul yang merasa tak terima dengan pernyataan Syed terlihat emosi, Saya nggak pernah kenal dia tapi dia bilang kenal sama saya. Itu yang saya heran kata Raul setengah emosi. Kalau saya berhutang sama orang, pasti orang itu kenal saya. Saya setiap hari di Timor Leste imbuh Raul saat dijumpai tabloidnova.com di rumah pengantin Bayani Avanti di Grand Indonesia, Jakarta. Menurut Raul, ia hanya bertemu dengan Syed Abdullah sekali di tahun 2001. Saat itu Raul memang masih menikah dengan Syed Shah Sagran. Saya nggak mau menanggapi dia bukan kelasnya, sayalah kata Raul yang langsung dipeluk mesra oleh calon istrinya, Chris Dayanti. Amor, sabar saja ujar Chris Dayanti. Tak hanya itu, Raul juga dikabarkan rela menggadaikan rumah ke salah satu bank Australia di Dili demi membiayai pernikahannya. Coba datang ke Timor Leste dan tanya ke bank-bank di sana apakah saya punya utang sama bank atau tidak tentang Raul. Raul membenarkan di negara asalnya memang terdapat hanya tiga bank besar yang salah satunya adalah bank milik negara Australia. Pada bank itulah Raul dikabarkan menggadaikan rumah mewahnya, Raul pun menantang seorang laki-laki yang mengaku keluarga Atta untuk membuktikan pernyataannya. Makanya cari tahu saja di sana cuma ada tiga bank, bank mandiri, bank dari Portugal, dan bank Australia. Saya selalu dilayani secara spesial bukan di depan tapi di belakang dan sering mendukung saya, kata Raul. Raul memang tak menampik pernah menjalin kerjasama dengan sebuah bank milik Australia. Kalau orang bisnis itu berurusan dengan bank itu wajar, tapi saya tidak dikejar sama kreditor, dan satu lagi saya tidak pernah kenal Syed itu karena hanya satu kali ketemu. Ujar Raul berapi-api. Raul Lemos terseret uang korupsi, miliaran rupiah, dan puluhan ribu dolar AS. Ini pasal hukum yang menantinya. Sosok suami artis Chris Dayanti, Raul Lemos. Kini tengah hangat diberitakan terkait masalah yang sedang menceratnya. Padahal seperti diketahui, Raul Lemos yang jarang sekali diterpah isu tak sedap, usai menikahi penyanyi Chris Dayanti. Kini sepertinya Raul Lemos tak dapat menepis kabar miring tersebut. Perial dirinya yang diduga kejepratan uang korupsi Brit Jenten Ite di Hermayadi. Jumlahnya terbilang sangat fantastis, mencapai angka miliaran rupiah. Raul Lemos menerima uang tersebut dalam bentuk pinjaman. Kacauhnya lagi pria asal Timor Leste itu berani meminjam dan menerima uang tanpa ada surat hitam di atas putih. Dari Brit Jenten Ite di Hermayadi yang menjabat sebagai bendahara khusus devisa pusat keuangan atau Pusku Kemhan RI. Menurut dokumen Mahkamah Agung yang menyebutkan aliran dana tersebut, berjumlah 8 miliar rupiah kepada Raul Lemos yang berprofesi sebagai pengusaha itu. Dokumen dari Mahkamah Agung tersebut berbeda dengan versi berita acara pemeriksaan Raul Lemos. Ia mengaku hanya menerima 5 miliar rupiah dan 10 ribu dolar. Namun dalam pemeriksaan Raul Lemos tidak mengetahui sumber dana yang dipinjam olehnya. Bagaimana menurut pandangan hukum Indonesia terkait dengan kasus yang menjerat Raul Lemos? Sebagai mana Hobbs.id mengutip dari kontrak hukumonline.com berikut penjelasannya. Dalam hal pernah menerima uang hasil tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh seseorang, maka uang tersebut dapat dikategorikan sebagai uang hasil kejahatan. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat 1 Huruf Ki Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang penjagaan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau Undang-Undang TPPU. Yang menyatakan bahwa uang hasil tindak pidana penggelapan adalah termasuk salah satu hasil tindak pidana yang dapat dicuci oleh pelaku tindak pidana penggelapan tersebut, pelaku TPPU aktif. Yaitu dengan cara mengalihkan, mentransfer atau mengitipkan uang hasil kejahatan tersebut kepada pihak lain atau pelaku TPPU pasif fit Pasal 3 Undang-Undang TPPU. Sementara itu Raul Lemos diketahui sudah mengembalikan sebagian dana kepada pihak yang bersangkutan. Raul Lemos meski harus mengembalikan sisa dana sebesar 3,5 miliar rupiah dan 10 ribu dolar. Agar dirinya bebas dari ceratan kasus hukum Brig Jenteni Herma Yadi. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.